TMA itu adalah tinggi muka air yang sebenarnya ukuran dari permukaan tanah gambut ke tinggi permukaan air di tanah. Yang kita dapatkan ketika mengukur itu bertemu dengan air di suatu titik. Bisa disini, tapi bisa disini, bisa disini, terserah tergantung kondisi lapangannya. Kalau ini ibu bikinkan diagram, oke. Nah, kan ini permukaan tanah gambut yang sudah kita bor sampai ke lapisan tanah mineral di bawah gambut. Oke, nah lapisan tanah mineral di bawah gambut sampai diletakkan pipa yang sudah dibolong-bolong sebenarnya disini. Untuk airnya masuk. Nah, pipa ini kan berlebih ke atas. Supaya stabil ya. Supaya tidak terpengaruh dengan subsidensi. Nah, kemudian, supaya tidak terpengaruh dengan subsidensi, makanya sampai ke lapisan bawah. Nah, ketika kita sudah meletakkan pipa begini, air masuk ke dalam sistem pipa ini. Maka TMA itu kan tidak kita diukur luar, tapi kita ukur di dalam. Nah, caranya ketika, ini kan stick nih, stick. Misalnya stick ini. Ketika kita masukkan stick itu, kita ketemu pada level berapa airnya. Misalnya, dari sini sampai ke sini nih, sticknya. Kita sebut dengan panjang A. Oke. Nah, panjang A ini kita kurangi dengan panjang B. B itu adalah panjang tinggi dari permukaan gambut ke atas. Bisa jadi, ini bisa menjadi faktor koreksi kalau ada subsidensi. Misalnya dalam jangka panjang, ini kita butuhkan untuk, bisa jadi sehari ini 50, besoknya jadi 51. Itu tergantung dari pengukuran, waktu pengukurannya. Nah, maka panjang A, A ke sini, dikurangi dengan panjang B ke sini, sama dengan panjang ini ke sini. Atau kita sebut dengan tinggi muka air. Tim A sama dengan A kurang B. Oke.